Proses hukum terhadap perbekal Desa Pengastulan Kecamatan Seririt, Putu Widias Mita, 32 tahun yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hingga kini, polisi sudah menahan tersangka bersama dua kerabat lainnya yang digrebek saat berpesta di sebuah rumah di Desa Sidetapel, Kecamatan Banjar Buleleng. Kapolres Buleleng, AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi dikonfirmasi mengatakan terhadap tersangka Widias Mita akan menjalani proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Penyidik pun akan melakukan pemberkasan hingga berkas tersebut rampung. Meskipun ia hanya sebatas pengguna, Widwan menyebut penangkapan para penyalahgunaan narkoba di Buleleng merupakan komitmen pihaknya. Namun pihaknya juga akan memfasilitasi jika tersangka Widias Mita mengajukan surat untuk direhabilitasi. Widwan menambahkan bahwa penangkapan Widias Mita berawal dari laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di Desa Sidetapel. Polisi melakukan penggerebekan setelah menerima informasi tersebut yang mana Widias Mita dan seorang temannya kabur saat itu. Namun polisi berhasil mengamankan satu orang terkait kasus tersebut di rumah yang sama. Ketiga tersangka saat ini dihadapkan pada Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Nyoman Yuda Balipos melaporkan.